Halo semua selamat datang lagi di channel ini oke saya akan di video kali ini yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara menanam apa namanya buah atau pohon apa ini namanya pohon kangkung ya teman-teman ya caranya yaitu ini kalau ini untuk penanamannya terlalu dekat dan terlalu mengkrompol ya teman-teman ya jadi kita cara menanamnya itu cuman mudah saja teman-teman jadi pun ada praktekan dan mudah di di ulang-ulang ya cara menanyinya itu ya pertama itu kita siapkan lahan dulu jepang lahan kita kemburkan dulu ya teman-teman ya seperti ini nah jika sudah kembur seperti ini teman-teman nah ini kita ratakan lalu kita tanam bijinya ya teman-teman teman-teman ya tadi saya ada beberapa biji yang sudah seperti bijinya seperti ini ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman nah bijinya kecil seperti ini jadi kita perlubang itu teman-teman perlubang itu kita isi dua atau tiga putir ya teman-teman ya nah seperti ini dua atau tiga putir seperti ini nah kita timpun seperti ini nah setelah kita timpun seperti ini untuk penyiraman yaitu bisa sore hari atau pagi hari jadi jangan terlalu sering karena nanti akan tidak apa namanya tumbuh seperti ini jika kebanyakan air ya teman-teman ya Nah setelah sudah selesai seperti ini tadi terus kita tinggal tunggu untuk besok ya nah jadi diusahakan jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar jadi biar untuk pertumbuhan akarnya biar maksimal dan untuk apa namanya pupuknya yaitu hanya memakai pupuk kandang dan memakai pupuk-pupuk kimia tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman agar nanti pertumbuhannya semakin bagus hijau dan cepat dipanen nah ini seperti ini tapi ini terlalu dekat ya ini pernah namanya terlalu banyak satu gumpalan teman-teman ya Nah seperti ini nanti bisa dipanen sendiri untuk memasak dan tentunya kita tidak usah beli lagi teman-teman begitu dan untuk penyiraman setiap pagi dan sore hari itu jangan terlalu banyak ya teman-teman ya jangan sampai air itu mengapung ya jadi kita hanya membasah-basah ya aja ya teman-teman ya Nah seperti ini ini terlalu banyak ya jadi dia tidak hidup malah mati ya teman-teman ya Oke mungkin video kali ini sekian ya teman-teman nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya teman-teman yaitu video video tutorial dan lainnya Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya